Intro Sekarang datang rahasia, cuman Mana itu, ngebel Lari dulu Jika memang kita film Baunya seperti minyak tanah Dan juga ada bau-bau khas solar Itu lebih kurang 2 sampai 2,5 triliun per tahun Apa uang dari minyak Sumber daya alam minyak yang ada di Mubani Yang gak bisa masuk ke negara Senin 11 Oktober lalu Sebagian langit di atas desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Di Musi Banyu Asin Membara Kobaran api membumbung Hingga belasan meter di udara Asal api bersumber dari salah satu sumur minyak yang terbakar Hingga merembet ke sumur lainnya Hingga 2 pekan pasca kebakaran Api masih belum bisa dipadamkan Sedikitnya 12 sumur minyak mentah di kawasan Selamat menikmati Selamat menikmati Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Juga merupakan daerah kantong sumur minyak tua Sebagian masyarakat disini Menggantungkan hidupnya dari minyak Aktivitas penambangan minyak ilegal ini Begitu kasat mata Di sepanjang jalan kebupaten Terlihat ladang minyak yang sedang beroperasi Suara mesin terus menderu Di pedalaman desa sungai angin Menjadi pertanda Aktivitas pengeboran ilegal Sedang berlangsung Di kawasan ini Ada dua ratusan sumur bor tradisional Dengan bermodalkan motor roda dua Para penambang Terus menyedot minyak dari perut bumi Motor-motor ini Difungsikan layaknya pompa hidrolik Yang digerakkan secara tradisional Menggunakan tenaga motor Untuk menarik ulur tali tambang Memompa minyak keluar Agus Salah satu penambang yang realitas temui Mengaku sudah tiga tahun Menjalani aktivitasnya Ia memilih banting setir Dari petani karem Lantaran hasil menambang minyak Lebih menguntungkan Dari sumur garapannya sekarang Agus bisa mendapatkan satu drum minyak mentah Kapasitas 220 liter per hari Per drumnya Laku di harga 700 ribu rupiah Kalau mujur Dalam sebulan saja Dari satu sumur tradisional ini Bisa mengantongi 21 juta rupiah Kalau ini kalau bikin kayak gini berapa sih bang Kira-kira bang Bikin apanya Bikin Sumur ini Maha hal itu sumur itu Berapa Pipa aja itu 100 jutaan lah Lebih ini Modalnya berapa Ya modalnya Dari pipa kalpanis kan Sudah sejuta berapa sekarang Per batang 6 meter Berarti untuk modal bikin ini Bisa 100 Kalau pendapatannya Ya kalau minyaknya banyak Ya banyak pendapatannya Per hari atau per bulan Per hari Tapi kalau pas gaji hitung-hitungannya Itu per bulan Kalau per bulan berapa Per bulan Terima kasih 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 Wilayah Pulau Sumatera dikaruniai sumber daya alam yang begitu besar. Dari 128 cekungan migas di Indonesia, wilayah Sumatera merupakan cekungan minyak terbesar. Dengan potensi emas hitam yang melimpah ini, tentu saja masyarakat tempatan tidak ingin sekedar menjadi penonton. Keberadaan sumur minyak tua di Buru menjadi ladang rezeki bagi masyarakat. Penambangan minyak ilegal di Musi Banyu Asin tersebar di lima kecamatan. Aktivitas pengeboran minyak ilegal terus langgeng. Meski seolah-olah terlihat kucing-kucingan dengan penegak hukum, razia terus digelar, namun praktik molot masih terus bercokol. Seorang pemilik sumur ilegal yang realitas temui, mengaku memiliki informan khusus demi lolos dari operasi penertiban. Memiliki sosok backing, menjadi sebuah kelaziman dari praktik ilegal drilling ini. Sebenarnya kalau dikejar, enggak. Kami kan ada ini, ada tunggul. Ada yang di sana. Jadi, makanya kami balik ke dia. Jadi kalau dikejar itu memang, sekarang datang rahasia. Cuman, ada itu ngebel. Lari dulu. Lari. Jadi, udah ada informasi. Tapi sering apa ya ke sini ya bang? Apat-apat itu. Kemarin katanya seminggu kemarin ke sini. Iya. Bikin tusuk gitu. Iya, ada memang. Nah, kemudian bang, itu tampungan itu bang, minyak itu bang, itu kan ngalir terus bang. Itu kadarnya, kadar yang kental atau yang encar sih bang? Kadar itu, minyak kental. Ini besar apa? Ya, kadarnya itu tinggi yang diputer. Enggak baca gitu. Karena persenannya besar. Jadi kalau di dia yang diterimu itu bakal 3 persen. 3 persen kebucu tidak diterimu. Jadi, apa, udah berapa tahun di sini bang? Oh, dari gini bang? Enggak, udah berapa tahun di sini. Kepur sumur di sini berapa tahun? Dari 2015. Itu sebabnya, jangan heran, aktivitas penambangan hingga pengangkutan minyak hasil pengeboran ilegal selalu lancar-lancar saja. Setiap hari, mobil angkutan lalu-lalang menjemput minyak hasil pengeboran. Setelah minyak hasil pengeboran terkumpul, akan disetor ke penampung untuk diolah lebih lanjut. Penjualan minyak mentah seperti ini biasanya menggunakan sistem lepas atau jual putus. Meski begitu, mereka merupakan sebuah rantai sudah langganan antara pemilik sumur, gudang penampung dan pengolah, serta penjual akhir. Kalau ini? 5,5. 5,5 itu? 5,5. Oh, 5,5 ya? Berarti kali 220 per liter itu ya? Ini dibeli berapa nih, Bang? Minyaknya? Ya, macam-macam. Misalnya kalau yang bagus, dia ada yang harga 98. Jadi, ketika minyak-minyak tadi disedot di sumur, kemudian ditampung di drem-drem, di drem-drem tadi ada 5 drem itu, kemudian dari drem itu dipompa, ke atas selalu masuk minyak itu ke dalam, namanya apa, Bang? Tegmon. Tegmon, memang Tegmon. Tegmon ini bisa menampung minyak dengan volume 5,5 drum atau kurang lebih 13.000 liter ya. Ini dalam satu termon ini ya? Jadi ketika ada dua termon ini, jadi bisa dibilang ada 26.000 liter di sini. Ini nanti akan di-storekan ke tempat pemasakan, dan juga ke BBSA atau ke tempat penampungan. Nah, seharinya ini Abang ini dapat uang sekitar 200 ribu untuk mengantarkan minyak-minyak ini. Besar perputaran uang di bisnis gelap minyak mentah menjadi lingkaran setan praktik ilegal. Segala tetek bengek urusan dari hulu ke hilir berjalan bulus, lantaran bulus mengalir deras ke sana-sini. Kalau informasi yang kita dengar ya, minyak itu dicampur. Misalnya minyak Pertamina 30 persen, minyak produk lokal 70 persen, dicampur, dijual dengan perusahaan-perusahaan, dengan harga industri. Itu informasi yang saya terima. Jadi, ya kalau bicara masalah kenapa bisa ke Lampung, bisa kemana-mana, itu cara mereka kerja. Dan di sini saya tidak berani mengatakan, tapi yang jelas oknum. Di belakang mereka itu ada oknum yang bermain. Entah tentara, entah polisi, entah siapa. Jelas itu. Tidak mungkin dia bisa lanjut, mulus, sampai ketujuan. Masyarakat awam pun sudah mahfum. Penambangan minyak ilegal berlangsung langgeng lantaran ada jual-beli jasa dan kepentingan. Patut diduga, setoran upeti dan beking menjadi pelicin kepentingan yang ditransaksikan. Pelanggaran terus terjadi berulang di depan mata, namun pedang hukum seolah tak kuasa menjangkaunya. Terima kasih sudah menonton! 7.754 sumur minyak ilegal di Musi Banyu Asin. Jumlah ini naik drastis dibanding tahun 2021, hanya berjumlah 5.482 sumur. Kapolres Musi Banyu Asin mengaku, pengeboran minyak ilegal sulit diberantas lantaran jajarannya kekurangan personil. Meski begitu, Polres Muba juga terus melakukan penindakan di lapangan. Sejak tahun 2020 hingga 2022, telah dijerat 52 pelaku. Kita untuk jumlah personil ya, personil terbatas dengan luas wilayah hukum yang sangat luar biasa luas, 14.000 km persegi, dengan jumlah personil kita 600, tentu kita tidak bisa mengawasi sampai sejauh itu. Kita berkomitmen tidak ada lagi penghutan-penghutan liar terhadap kegitan-kegitan ilegal. Dan ini pada saat saya masuk pun saya sampaikan, tidak ada lagi punggli, tidak ada lagi backing-backing kegitan ilegal. Dan ini sudah disampaikan kepada seluruh anggota saya. Tapi kalau misalnya ada, saya ya terserang akan menindak tegas. Sebaliknya, Kapolres Muba justru mendorong perlunya kebijakan khusus untuk mengatur praktek pengeboran tradisional. Sebab bagaimanapun, masyarakat sudah turun-temurun berladang minyak mentah. Ada 50.000 orang di Muba yang menggantungkan hidup dari ilegal drilling. Kalau kita melihat data, data sejak tahun 1968 sampai dengan sekarang, penghidupan masyarakat melalui sumur-sumur ilegal ini, aktivitas ilegal drilling, itu 50.000 orang menggantungkan hidupnya. Dari hasil ilegal drilling. Tentunya kalau kita langsung melakukan pendekatan hukum, tidak akan selesai-selesai. Dan ini sudah terjadi. Sudah banyak pengalaman dari mungkin ya, bupati-bupati pada masanya, Kapolres pada masanya, kemudian Dandim pada masanya, itu menimbulkan perlawanan daripada masyarakat. Emas hitam telah menghitamkan sebagian bumi musibanyu asin. Keberadaan sumur-sumur ilegal baru terus bermunculan. Perputaran uang yang cukup besar, memicu sumur-sumur baru terus bertumbuh. Kalau rata-rata produksi sumur ilegal sebanyak 5.000 barrel per hari, dan asumsi harga minyak mentah dunia 94 dolar per barrel, maka setidaknya, duit 7,3 miliar rupiah per hari mengalir dari perut bumi mubah. Penjabat Bupati Musibanyu Asin, Apriadi, tidak menampik besarnya potensi kerugian dibalik praktik ilegal drilling. Hitungan versi PMKMUBA nilainya mencapai 2,5 triliun rupiah per tahun. Mas Buki hitung saja nih, sekarang ini potensinya ada lebih kurang 8.000 sumur. Kalau 1 sumur itu 1 barrel saja, artinya ada 8.000 barrel kan. 8.000 barrel per hari yang tidak satu tetes pun tidak masuk ke negara. Semuanya nyebar keluar. Dan dikelola, dimasak, digunakan, dibawa kemana-mana. 8.000. Sekarang kita ambil saja, dari 8.000 sumur itu barangkali ya mungkin 70 persen yang aktif. Artinya kisaran di angka 5.000 barrel per hari. Kalau 5.000 barrel per hari, kita kalikan saja agak minyak sekarang. Makanya hitung-hitungan saya waktu itu loh, itu lebih kurang 2 sampai 2,5 triliun per tahun uang dari minyak, sumber daya alam minyak yang ada di Mubani yang nggak bisa masuk ke negara. Pengeboran ilegal sudah pasti tidak ada hitung-hitungan pajak yang masuk ke kas negara. Ribuan barrel minyak mentah terus dieksploitasi, disedot setiap hari demi kantong para cukong pemain minyak ilegal, packing, dan segelintir masyarakat penikmat. Masyarakat ini lebih senang jual keluar, karena di luar itu nggak ada pajak. Iya kan? Nggak ada pajak sama sekali, jadi memang 100 persen dia dapat. Kalau ke sini kan, ke negara kan, mereka akan kena pajak. Dan ada semacam, ada potongan lah. Kalau nggak salah, ICP-nya itu, kalau dulu kan ada ICP, tapi sekarang kita ICP masih ada, tapi harganya sudah bersaing. Tapi masih kalah, masih kalah dengan black market. Karena black market ini, ya nggak ada kewajiban sama sekali. Semuanya nggak ada pajak loh, semuanya memang benar-benar menguntungkan pihak cukong-cukong. Masyarakat ini cuma penambang saja. Dengan mengatasnamakan kesejahteraan rakyat, eksploitasi sumber daya alam secara serampangan, seolah terus dimaklumi. Praktik penjarahan, langgeng bercokol, menggerogoti kekayaan negara. Pemerintah, dan setiap pemangku kepentingan di negeri ini, seharusnya tegas dan komitmen, memberikan contoh terbaik, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan berkelanjutan, demi generasi masa depan. B-trot.